Intro Pelantikan 45 anggota DPRD Kabupaten Asahan diwarnai aksi unjuk rasa oleh sejumlah aktivis sosial Kabupaten Asahan. Aksi tersebut dilakukan di depan kantor DPRD Asahan. Pengunjuk rasa yang mendapat penghadangan dari petugas keamanan Satpol PP dan Polres Asahan mencoba masuk ke dalam gedung DPRD untuk menyampaikan aspirasi mereka. Dalam tuntutannya, pengunjuk rasa meminta kepada anggota DPRD Asahan terpilih untuk lebih mengedepankan kepentingan masyarakat dengan pemerataan pembangunan baik infrastruktur dan pendidikan di wilayah Kabupaten Asahan. Sebelum membebarkan diri, pengunjuk rasa berjanji akan melakukan aksi lebih besar dalam 100 hari kerja anggota DPRD Asahan. Nah ini kan harus disampaikan kepada mereka yang baru-baru maupun yang udah lama. Tolonglah, Asahan ini masih butuh perhatian sebenarnya. Dengan tuntutan kita, DPRD benar-benar menjalankan fungsinya sebagai legislator. Yang kedua, fungsi legislator untuk eksekutif pemerataan pembangunan di Kabupaten Asahan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.